Kalau kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Paul Dajabar secara meyakinkan, maka perkiraan saya, Hakim Tunggal di pengadilan pada persidangan pra-peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi sebaliknya, apabila ketiga hal... Kasus Vina Cirebon turut menyita perhatian pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri menilai bahwa Paul Ri masih belum transparan terkait pengungkapan kasus Vina Cirebon. Reza lantas mempertanyakan apa dua bukti yang dimiliki oleh Paul Dajabar ketika menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Terkait sah atau tidaknya penangkapan Pegi Setiawan, Reza menyebut ada tiga hal yang harus dijawab oleh Paul Dajabar dalam sidang pra-peradilan tersebut. Yang mana jika ketiga hal itu dijawab dengan baik oleh Paul Dajabar, maka penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka adalah sah. Pertama, yakni sebutkan dua alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Paul Dajabar sebelum menetapkan Pegi sebagai tersangka. Kedua, tanggal berapakah alat bukti itu diperoleh? Sebab kata Reza, dua alat bukti itu harus diperoleh sebelum Pegi ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, yakni apakah dua alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara yang ilegal. Dikatakan Reza, kalau kemudian tiga hal ini bisa dijawab oleh Paul Dajabar secara meyakinkan, maka ia memperkirakan Hakim Tunggal akan menyimpulkan penetapan Pegi Setiawan tersangka adalah sah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Pagi saya memandang Olri masih belum cukup transparan terkait dengan penggugapan Kasus Cirebon, lebih-lebih ketika kita sanggup pautkan dengan penangkapan PS, pihak yang disebut selama ini sebagai DPO, maka memang menurut saya juga menjadi pertanyaan masyarakat luas. Dua alat bukti apa sesungguhnya yang sudah dimiliki oleh Paul Dajabar ketika menetapkan PS sebagai tersangka? Pertanyaan ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Pertanyaan tentang sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka itulah yang akan menjadi pokok ujian di sidang pra-peradilan nanti. Sidang pra-peradilan adalah sebuah mekanisme hukum untuk menakar, untuk men-challenge atau tanda petik untuk menantang otoritas kepolisian apakah ketika mereka menetapkan seorang tersangka apakah itu sesah atau tidak. Ada tiga hal yang perkiraan saya akan menjadi ujian di dalam ruang sidang tersebut dan ujian ini dikenakan kepada Paul Dajabar. Pertama, sebutkan dua alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Paul Dajabar sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Poin yang kedua, tanggal berapakah dua alat bukti itu diperoleh? Sudah barang tentu, dua alat bukti itu harus diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak boleh menangkap PS lalu menetapkan dia sebagai tersangka, sementara alat bukti baru dicari-cari di kemudian hari. Nah, poin yang ketiga yang akan diujikan adalah apakah dua alat bukti yang anggaplah diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara-cara yang ilegal. Misalnya, ketika kepolisian melakukan penggeledahan, apakah mereka membawa surat geledah? Ketika kepolisian membawa barang bukti, misalnya sepeda motor, rapor, dan sejenisnya, apakah juga disertai dengan surat penyitaan? Dan dipastikan di mana gerangan keberadaan barang-barang bukti tersebut, alat-alat bukti tersebut. Nah, kalau kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabbar secara meyakinkan, maka perkiraan saya, Hakim Tunggal di pengadilan, pada persidangan pra-peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi sebaliknya, apabila ketiga hal tadi tidak bisa disampaikan secara meyakinkan oleh Polda Jabbar kepada Hakim Tunggal, maka itu hitungan di atas kertas, Hakim Tunggal di pengadilan negeri akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Masih berkaitan dengan pernyataan tadi, eh, tadi di Mas Mabus Polri tadi, Irjanto Sandi Negroho, soal kita kaitkannya ke Ibtu Rudiana, apakah berarti keterangan tersebut juga melindungi?